Tetap kita memperhitungkan manuver tadi, pola gerak, kita memperhitungkan safety, dan selalu perhatikan cuaca sekitar. Itu yang harus. Jadi kalau saja ombak dari depan, biar dia terutama lebih baik kita mengikuti ombaknya dari depan, daripada ombak dari samping. Nggak apa-apa, kita mencapai satu tujuan, tujuan destinasinya, kita jalannya nggak perlu, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Anian Marko Polo Channel. Jadi pagi ini lain dari yang lain, jadi kita biasanya olah gerak, manuver. Jadi pagi ini khusus, jadi Anian ada undangan podcast, di salah satu Akademi Kelautan Banyuwangi, yaitu Akaba Akademi Kelautan Banyuwangi, yang ada di daerah Ketapang. Jadi kebetulan Anian saat ini libur kerja, jadi kemarin ada yang hubungi, salah satu taruna untuk undangan podcast. Jadi sharing hanya berbagi pengalaman, seputuran dunia gemaritiman. Kita persiapan, jadi dari rumah ke Akaba kurang lebih sekitar 15 menit kan, enggak 20 menitan. Jadi kita persiapan. Terima kasih telah menonton. Nah, dan ini hanya berbagi olah gerak kapal, jadi seputaran di pelabuhan. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut untuk perjalanan. Ini masih di rumah. Kita lanjut perjalanan ke Akaba. Tishun yuk, kita jumpa di tempat. Ayo, kita berangkat. Oke, jadi kediaman Yan Marco Polo pas di belakang Polresta. Banyuwangi, sebutnya Ustaz Banyuwangi. Jadi tiap minggu perjalanan ke Dupan ke Banyuwangi. Jadi dia kerja, ya ketupan saat selesai atau upload, balik lagi ke Banyuwangi. Seperti itu dia minggunya. Oke, kita lanjutkan terus. Ini Taman Belambangan. Jadi yang pernah ke Banyuwangi dan yang asli Banyuwangi pasti tahu. Taman ini. Taman Belambangan Banyuwangi. Oke, kita masuk. Mingkar. Sudah di area atau di daerah Ketapang. Mendekati PKB Akaba. Jadi sebenarnya Akaba sendiri dengan Yan ada histori juga sih sebenarnya. Jadi dulu Yan sempat atau pernah menjadi salah satu taruna dari Akaba ke Angkatan 2. Jadi awal-awalnya Akaba berdiri di Banyuwangi. Long story. Next, next aja. Nanti Yan akan buat perjalanan yang mulai dari Banyuwangi sampai Yan jadi seorang haritim pilot. Kita akan buat video khusus eksklusif. Ya, kita lanjut. Nah, itu di depan udah. Ini dia Akaba. Akademi kelautan Banyuwangi. Kita mau masuki. Itu taruna-taruna yang nyantai. Kita target dulu. Oke guys, kita sudah tiba di kampus Akaba. Jadi kita langsung menemui Taruna yang menangani podcast. Itu naracara khas. Caracas. Yuk kita turun langsung ya. Hai guys, ini dengan adik-adik saya. Ini tingkat tiga. Kamu siapa namanya? Jin Yulanda. Yulanda. Tingkat tiga ya? Jin tingkat tiga. Oke. Siap satunya? Jin Ningrum saya. Ningrum satunya? Jin nama saya Nurul. Nurul. Mereka sudah praktek kemarin dan saat ini kegiatannya TA ya? Persiapan ujian-ujian dan mungkin sebentar lagi mereka akan wisuda. Mantap. Kita lanjut ke dalam. Kita sudah ada di kampus Akaba di Caracas. Caracas. Caracas podcast Akaba. Ini juga Taruni-Taruni-nya. Nanti presenter-nya. Dan juga ini. Oh bagian apa? Menciknya kamera. Oh kamera. Kameramen. Kameramen guys. Jadi sebenarnya Akaba ini ada histori. Ikatan histori yang lekat sekali dengan Ian Markopolo. Nantilah next kita buat satu video atau satu konten mulai yang nol sampai seperti sekarang ini. Dan salah satunya adalah Akaba yang menjadi dasar atau awal dari segalanya. Kita lanjut persiapan podcast. Ya, manukur ini enjoy. Kita sudah ada di dalam. Ini persiapan. Nah itu. Sudah siap dia. Itu wawancara. Kayak artis aja. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Cuma permasalahannya disitu kita ada suatu beban moral. Jadi bagaimana seorang pimpinan harus menenangkan. Menenangkan kerupunya. BK-nya yang lain. Tetap kita memperhitungkan manuver tadi. Keluarga kita memperhitungkan safety. Dan selalu perhatikan cuaca sekitar. Itu yang harus. Jadi kalau saja ombak dari depan. Biar di luar depan lebih baik kita mengikuti ombak yang dari depan. Daripada ombak dari samping. Gak apa-apa. Kita mencapai satu tujuan. Tujuan destinasinya. Kita jalannya gak perlu. Gak apa-apa. Kalau seandainya lulus itu kita melawan ombak yang dari samping yang buat bahaya. Kalau dari samping kapal terbalik. Mending kita melawan ombak. Kita jalan sisa. Disana ikut. Tawan ikut. Tapi nyampe. Itulah mungkin salah satu kesan saya. Dan itu awal-awal saya jadi seorang kapten. Tapi selamat sampai tujuan ya. Apabila. Kita itu pertama kali saya pernah lihat. Dan itu selamat sampai tujuan. Dan selanjutnya tinggal meneruskan. Apa yang dulu sudah berlagi-lagi itu menjadikan suatu pelajaran bagi saya pribadi. Jadi seorang kapten kita harus bisa berimprovisasi. Jadi dengan keadaan cuaca seperti apa. Kapal kita seperti apa. Kita harus sahur. Jadi itu satu perdoman kita. Mungkin berarti banyak sekali suka-duka yang dilewati. Jadi sukanya mungkin bisa keliling luar negeri. Sukanya itu. Sukanya. Nampak ke negara-negara. Saya dulu itu punya satu hobi yang mungkin orang bilang itu gaknya ah impossible. Saya hobi itu jalan-jalan. Traveling. Traveling. Jadi sampai ingin traveling kalau bisa itu. Sambil pekerjaan. Enggak melayar. Dibayar. Dibayar. Jadi awalnya film saya itu layar semenjari saya sudah layar bisa mengunjungi negara pertama itu Singapura. Itu baru minjakan kaki ke Singapura sudah senangnya bukan lain gitu. Dalam hati satu negara sudah saya datang. Sudah dikunjungi. Sudah dikunjungi. Jadi itu. Dan selanjutnya sampai Asia Tenggara. Dan terakhir pernah ke Rusia juga di Nahotka. Dari Jepang itu saya nyebrah ke Rusia. Jadi seluruh negara-negara di Asia Tenggara. Alhamdulillah sudah sering kunjungi semua. Gratis. Tadi kita sudah podcast. Lumayan juga. Lumayan. Lebih seru nanti kunjungi ya. Di Caragas. Bukan sedih. Mas Batalion Akaba. Mas Batalion ya. Mas Batalion Akaba. Nama channel. Channel namanya. Mas Batalion Akaba. Channel Youtube-nya Mas Batalion Akaba. Di kunjungi. Mas Batalion Akaba. Jadi disitu. Perbincangan kita yang asik. Alhamdulillah. Ini ya kita. Ian berbagi aja. Berbagi pengalaman. Sebagai motivasi. Agar adik-adik tanah-tanah yang lain itu. Tetap semangat. Jadi. Ots. Jangan lupa. Support terus Ian Markopolo Channel. Agar channel semakin berkembang. Dan Ian akan semangat terus untuk. Buat konten-konten yang lainnya. Yuk. Terima kasih. Terima kasih.